Intro Merasa gerah dengan keluarnya surat edaran PJ Wali Kota Loks Mawai tentang larangan pawai keliling kota Loks Mawai. Ketua Komisi A DPRK Loks Mawai, Faisal, menyatakan bahwa takbiran keliling bukan hanya kearifan lokal di Aceh, tapi nasional. Alangkah aneh jika dilarang karena warga rindu akan takbir keliling yang pernah ditiadakan selama pandemi. Dirinya malah mempertanyakan, apa PJ Wali Kota sudah hilang akal sehatnya? Saya akan ikut takbiran keliling bersama warga kota Loks Mawai yang ingin melaksanakan kegiatan syiar Islam pasca bulan Ramadan menyambut hari yang fitri. Pertama, selebaran yang diluporkan oleh BKBJ, ini mungkin sembrono. Karena mengingat kita Loks Mawai, ini warga Loks Mawai sudah sangat merindukan hal-hal yang memang berpahu syiar Islam. Takbir ini menjadi satu tradisi bukan di Aceh saja, tapi di seluruh pelosok Nusantara. Kalau menurut saya ini sudah beliau apa? Sudah hilang akal sehatnya, menerbitkan surat edaran tersebut atau wakti bagaimana, ini saya tidak tahu. Tapi kalau menurut saya, pandangan saya, kalau masyarakat ingin berpondong-pondong, ingin takbir keliling, saya sangat setuju. Dan saya pun akan ikut takbir keliling. Karena itu tidak ada aturan untuk melarang, itu hak semua manusia dan semua umat untuk melakukan keyakinannya masing-masing. Apalagi di Aceh, kita berbicara Aceh ini sangat rentan dengan syariah Islam dan sangat sensitif kalau berbicara dengan agama di Aceh. Dari Loks Mawai, TNI Mukhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh. Terima kasih telah menonton!